Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai paham Boleh gak disujud terakhir ketika mau habis sholat kita berdoa Lalu doa kita itu pakai bahasa Indonesia Oke sampai paham Sujud terakhir ketika mau habis sholat itu adalah waktu dan tempat mustajab doa Jadi kalau doanya pakai bahasa Indonesia tutup bibirnya baca dalam hati saja Kalau doanya bahasa Arab boleh dilafaskan dengan berbisi Nah jadi waktu sujud terakhir sebelum tahiyat akhir itu lamakan sujudnya Doa kepada Allah tapi jangan terlalu lama nanti tertidur pula Nah saran aku teman-teman kalau doanya pakai bahasa Arab cari doa yang paling prioritas Misalnya doa pengen anak soleh Atau misalnya doa pengen dapat ilmu Atau doa pengen diberikan keturunan Atau doa agar melunakan hati sendiri Jadi begitu ya Jadi pilih doa-doa yang singkat yang teman-teman bisa hafal doa yang paling prioritas Atau boleh pakai bahasa Indonesia Nah pertanyaannya boleh gak doa sujud terakhir ketika mau habis sholat itu dibaca saat sholat berjemaah Jawabannya adalah boleh Lama kan sujudnya sedikit dari imam nanti tapi jangan imam keburu salam ya Jadi lamanya cuma sebentar aja jangan terlalu lama Nah makanya saya sering sampaikan pilih doa yang paling prioritas Kalau dia paling prioritas tentu dia tidak terlalu lama Kecuali kita sholat sendiri itu boleh Nah apakah dilakukan dalam sholat wajib dan sholat sunnah Betul Dua-duanya boleh dilakukan baik dalam sholat wajib maupun sholat sunnah ya Semoga bermanfaat dan mengamalkan tempat doa mustajab disujud terakhir ketika mau habis sholat Jangan lupa like, share, share video saya ini Follow channel saya ini dan sampai paham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh